Bismillah, Assalamualaikum Inilah 9 orang Bali beragama Islam yang sangat terkenal dan berpengaruh Putu Wijaya Putu Wijaya adalah seorang sastrawan legendaris Indonesia yang dikenal serbabisa Pria bernama asli Igusti Ngurah Putu Wijaya ini Adalah seorang penulis drama, cerpen, esai, novel, skenario film, dan sinetron Beliau juga tokoh teater dan pelukis Putu Wijaya telah aktif di dunia sastra sejak tahun 60-an Dan beliau banyak menyabet penghargaan bergengsi Banyak karya-karyanya yang dijadikan bahan ajar pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Sebagai penulis skenario film, beliau telah dua kali meraih Piala Citra di Festival Film Indonesia tahun 80 dan 85 Sejumlah karya sastra Putu Wijaya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Misalnya bahasa Belanda, Inggris, Rusia, Perancis, Jepang, Arab, dan Thailand Sastrawan kenamaan ini lahir di Purianom, Tabanan, Bali 11 April 1944 Beliau masuk Islam pada tahun 1977 Beliau hingga kini sangat menjiwai sebagai seorang muslim Ikra Nagara Ikra Nagara dikenal sebagai aktor, seniman, dan sastrawan Indonesia asal Bali Beliau lahir di Loloan Barat, Jemberana, Bali tahun 1943 Dan beliau telah wafat Maret 2023 kemarin Beliau telah menulis beberapa buku puisi dan aktif di dunia teater Sejak tahun 1972 Beliau melakukan dekonstruksi terhadap teater tradisional Bali Dengan menggali budaya Bali Sebagai aktor, beliau telah bermain di banyak film Beliau mendapatkan penghargaan dalam film Kejarlah Daku Kau Kutangkap Tahun 1986 yang membuat beliau mendapat Piala Citra Beliau juga bermain di film Laskar Pelangi Tahun 2008 yang membuat beliau mendapat banyak penghargaan Dan yang sangat ikonik, beliau memerankan tokoh Kiai Haji Hasim Ashari Dalam film Sang Kiai yang dirilis tahun 2013 Sebuah film biografi tentang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama itu Bapak Ikra Nagare mendapat penghargaan sebagai aktor terbaik Dalam film Sang Kiai itu Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno Insinyur Soekarno atau Bung Karno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat tahun 45-67 Beliau adalah tokoh perjuangan yang berperan penting Dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang Bersama Bapak Muhammad Hatta, beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 Meski dikenal sebagai orang Jawa, ternyata Bung Karno juga merupakan seorang keturunan Bali Ayah beliau adalah orang Jawa yang bernama Raden Sukemi Sofro Di Harjo Dan ibu Bung Karno adalah Ibu Ida Ayu Nyoman Rai Beliau merupakan seorang keturunan bangsawan Bali dan beragama Hindu Ibu Ida Ayu Nyoman Rai Dimikahi oleh Raden Sukemi yang beragama Islam Bung Karno menganut agama Islam Bahkan orang-orang Timur Tengah ataupun Barat sering menamainya dengan nama Ahmed Soekarno Di kemudian hari, salah satu putri Bung Karno yang bernama Sukmawati Soekarno Putri Di usia senjanya mengikuti agama Ibu Bung Karno yakni menganut agama Hindu Bali Sandrina Malachiano Sandrina Malachiano adalah mantan presenter, pengusaha, konsultan politik, dan pengajar public speaking and broadcast journalism Sandrina sangat terkenal sebagai jurnalis dan presenter berita di tahun 2000-an Sandrina tumbuh dan besar di Bali dan menganut agama Hindu Pada tahun 1998, Sandrina pindah ke Jakarta dan kemudian belajar agama Islam Hingga akhirnya setelah melalui perjalanan panjang mencari agama Sandrina memeluk agama Islam pada tahun 2000 Selama bertahun-tahun bergelut di dunia jurnalistik Sandrina berhasil menorehkan beberapa prestasi penghargaan yang diperolehnya Misalnya, runner-up presenter berita terbaik dalam ajang penghargaan ASEAN Television Award di Singapura tahun 2002 Sandrina juga dipilih dalam kategori Hagley Command Best News Presenter or Anchor pada tahun 2001 dan 2023 Dan juga Hagley Command Best Current Affair Presenter tahun 2005 Dalam ajang ASEAN Television Award Sandrina menjadi presenter berita utama di Metro TV sejak tahun 2000 Namun pada tahun 2006, dia mengundurkan diri Konon pengunduran dirinya ini berkaitan dengan keputusannya untuk memakai jilbab Sejak pulang dari ibadah haji tahun 2005 Dewi Hugus Dewi Hugus yang bernama asli Desakma de Hugusia Dewi ini adalah seorang aktivis, pembawa acara, pemeran, dan penulis Indonesia keturunan Bali Dewi Hugus sangat terkenal di televisi Indonesia pada tahun 2000-an Dewi Hugus kini aktif mengkampanyekan pola hidup sehat pada masyarakat Indonesia Selain itu, dia juga sangat aktif dalam kampanye memerangi human trafficking atau perdagangan manusia Dewi Hugus juga sempat bermain film dan kini dia juga menjadi seorang dosen Okasugawa Okasugawa atau Ida Bagus Made Okasugawa adalah seorang aktor dan model asal Indonesia keturunan Bali Saat bermain di sinetron lupus pada tahun 90-an, dia menjadi sangat terkenal di Indonesia Sampai sekarang Okasugawa yang merupakan seorang muslim ini masih aktif di dunia hiburan Sebagai bintang iklan pemain film ataupun sinetron Fena Melinda Fena Melinda bernama asli Niputu Ayu Fena Melinda Dia adalah seorang model dan aktris Indonesia Yang merupakan pemenang kontes kecantikan putri Indonesia tahun 1994 Sinetron yang dibintangi Fena Melinda sangat terkenal di Indonesia tahun 90-an Misalnya Bela Vista, Sang Rila, dan Bulan Bukan Perawan Fena Melinda juga sempat menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat pada tahun 2009 hingga 2018 Puteranya yang bernama Feral Bramasta juga menjadi aktor sinetron yang terkenal pada tahun 2020-an Luna Maya Luna Maya adalah seorang pemeran, presenter, penyanyi, produser, dan model Indonesia asal Denpasar, Bali Wanita yang ternyata seorang muslimah ini telah membintangi lebih dari 40 judul film Akting Luna Maya dalam film Susana Bernapas Dalam Kubur pada tahun 2019 membuatnya diganjar tiga penghargaan film Arya Saloka Yuda Prawira Pria yang dikenal dengan nama Arya Saloka ini adalah seorang model dan pemeran Indonesia asal Bali Dia telah menjadi bintang iklan, pemain film, dan sinetron Tahun 2020, sinetron yang dia bintangi ikatan cinta sangat terkenal di Indonesia Yang membuatnya menjadi salah satu aktor termahal pada masanya Demikian tadi ulasan singkat tentang 9 orang Bali beragama Islam yang paling terkenal dan berpengaruh Thanks for watching, terima kasih, Alhamdulillah Wassalamualaikum